Pemirsa Purwanto warga desa Wirun Sukoharjo, Jawa Tengah membuat sebuah inovasi dari sampah plastik. Dengan menggunakan sebuah alat, Purwanto mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang bisa digunakan oleh sekitar 50 perajin genting di desanya. Pemirsa Purwanto Purwanto bisa mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Purwanto mengaku, sejak tahun 2018 mulai mengolah sampah plastik. Awalnya Purwanto menciptakan alat pengolah sampah dengan tungku sederhana. Setelah berhasil, ia mendapatkan bantuan alat pembakaran dari Kementerian Perindustrian melalui DPRD Sukoharjo pada tahun 2019 senilai sekitar 70 juta rupiah. Bahan bakar alternatif buatan Purwanto ini pernah diuji di Laboratorium Universitas Gajah Mada tahun 2018. Hasilnya, kandungan karbon terlalu tinggi. Purwanto juga pernah mencoba jenis premium untuk sepeda motornya. Nampaknya, karburasinya mudah kotor karena banyak endapan. Sehingga bahan bakar alternatif yang dihasilkannya hanya digunakan untuk produksi genteng yang ada di kampungnya. Bahan bakar alternatif itu dioleskan pada pelat besi untuk mencetak genteng dari tanah liat. Di tempat saya ini, saya menggunakan untuk UMKM pengerajin genteng di RW saya. Di RW 13 itu kurang lebih 50 pengerajin genteng yang ada di RW 13 ini. Dalam satu bulan mereka membutuhkan sekitar berapa itu, Pak Litter, Pak? Kalau untuk satu pengerajin dalam satu bulan itu sekitar ya ada yang 20 liter. Satu pengerajin. Nah, tiap pengerajin buatnya genteng beda-beda. Paling mening itu 10 liter, ada yang 20 liter. Sebagai sentra perajin genteng, inovasi dari Purwanto ini digunakan oleh sekitar 50 perajin di desa ini. Sebagai pengoles cetakan genteng, salah seorang perajin mengaku solar yang dihasilkan dari sampah buatan Purwanto bisa lebih licin daripada solar yang biasa mereka beli sebelumnya. Sudah berapa lama menggunakan yang dari plastik ini, Pak? Nah, saya itu menggunakan kan sudah ya sekitar 2 tahunan. Dalam satu hari butuh berapa, Pak? Dalam satu hari perkiraan saya 5 liter. Proses pembuatan bahan bakar alternatif yakni, pertama dari mengeringkan dan memilah sampah plastik, kemudian dibakar di dalam tungku. Asap dari hasil pembakaran itu akan menguap dan meneteskan cairan bahan bakar alternatif. Untuk 20 kg plastik butuh 6 jam pembakaran dan menghasilkan 18 liter dalam bentuk solar, minyak tanah, dan premium. Harga BBM dari plastik buatan Purwanto ini dijual bervariasi, di mana solar dan premium dijual dengan harga 7.000 rupiah per 1,5 liter dan minyak tanah 9.000 rupiah per 1,5 liter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!